Gitu? Iya, tadi aku kepentok tiang gawang Jadi benjol begini deh Sakit banget lagi Aduh Hai teman-teman Loh, bila Benjol deh nih jidat Aduh Bintang Main bolanya kok udah selesai? Bintang Kamu kenapa sih? Jidatku benjol nih Hah? Kok bisa benjol gitu? Iya Tadi aku kepentok tiang gawang Jadi benjol begini deh Sakit banget lagi Aduh Hai teman-teman Loh, bintang Jidat kamu kenapa? Bintang abis kepentok tiang gawang bu Jidatnya sampai benjol gitu deh Ya ampun Kasihan sekali kamu bintang Makanya kalau main hati-hati Ya tadi udah hati-hati kok Mungkin kamu terlalu semangat jaga gawangnya Sampai benjol gitu deh Hahaha Ih, Clara Orang lagi sakit malah diketawain Eh, maaf, maaf Kenapa ya? Kalau kita kepentok Kok jadi benjol Atau memar gitu? Aku juga gak tau Bubu tau gak? Ya tau dong Benjolan atau bengkak yang disebabkan karena benturan Dapat terjadi karena di bawah kulit Ada pembuluh darah yang pecah Karena benturan tersebut Pembuluh darah yang pecah Membuat darah mengalir keluar dari pembuluh Tetapi tidak bisa keluar Karena kulit tidak terluka Sehingga darah tersebut tetap ada di bawah kulit Dan membentuk benjolan Kalau ada bagian tubuh kita yang benjol Bengkak atau memar Kita bisa mengompresnya dengan handuk yang sudah dibasahi dengan air dingin Atau bisa juga tempelkan es batu Karena dapat mengurangi rasa sakit dan menghentikan pembengkakan Oh gitu ya bu Kalau gitu Sini coba aku tempelkan es batu ini ya ke jidatmu yang benjol Tapi pelan-pelan ya Clara Iya iya Aduh pelan-pelan dong Clara Sakit tau Aduh bintang Ini juga udah pelan-pelan Tahan sedikit dong Sabar ya bintang Nanti juga sembuh kok Kamu jangan banyak gerak gitu Sakit bubu Rasanya ngilu Sampai jumpa di video selanjutnya